selamat menikmati baik sebelum kita mulai pelajaran kita kita akan satu dalam doa dan kita akan berdoa bersama-sama semua sikap berdoa yang baik Bapak yang baik kami bersyukur buat berkat kemurahanmu bagi kami dimana pada saat ini kami akan memulai setiap pelajaran kami bagaimana kami rindu engkau menaruh setiap visi dan misimu dalam hidupan kami agar kami boleh menyampaikan kebenaran firmanmu kepada banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan banyak jiwa jiwa boleh datang kepadamu ya Tuhan karuniakan hikmah dan kebentaran daripadamu buat kami mengerti setiap pelajaran kami kami sudah berdoa dan bersyukur mulai pelajaran kami siang di dalam nama Yesus Kristus amin baik anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita masuk pada pelajaran bab 2 pelajaran misi kelas 9 pada hari ini sebelumnya kita akan lihat bersama-sama bacaan Alkitab kita yang terdapat dalam kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 kisah prakasul pasal 9 ayat 1 sampai 19 pasal 13 pasal 14 dan pasalnya yang ke-18 baik kita masuk pada uraian materi kita apa aja yang akan kita pelajari dari pelajaran misi bab 2 yaitu yang pertama titik awal misi Allah bagi dunia yang kedua injil untuk semua orang yang ketiga yaitu misi Allah dan pertumbuhan gereja baru ulangin kembali bahwa uraian materi kita pada hari ini titik awal misi Allah bagi dunia injil untuk semua orang misi Allah dan pertumbuhan gereja nah kita masuk pada bagian yang pertama ya anak-anak perhatikan baik yang pertama titik awal misi Allah bagi dunia misi adalah bagian penting dari pertumbuhan gereja gereja tidak akan ada artinya gereja tidak akan ada artinya tanpa misi misiologi atau ilmu pengetahuan tentang misi berasal dari kata latin misio yang berarti pengutusan nah dalam bahasa inggris kata misi berarti karya Allah jadi misi adalah tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang untuk memberitakan injil kepada semua orang jadi ada dikatakan sini titik awal langkah misi Allah untuk memulai pelayanan di muka bumi itu ada empat tahap nah tahap yang pertama kita akan belajar yaitu Yesus mencari dan memilih orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya Yesus mencari orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi murid-muridnya yaitu dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 18 ayat 19 dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia pemilihan ini sama seperti ketika Allah memilih bangsa Israel itu sendiri nah yang kedua yaitu proses pemuritan proses pemuritan setelah Yesus memilih murid-muridnya Yesus mengajarkan tentang banyak hal kepada mereka para murid berada dalam binaan Allah melalui Yesus mereka dituntun dan diarahkan dengan benar sesuai dengan firman Allah Yesus menolong para murid untuk bertumbuh melalui keteladanan yang ia berikan kepada mereka yang ketiga yaitu Yesus memberitahu tugas dan tanggung jawab sebagai murid ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beritakanlah injil kepada segala makhluk Markus pasal 16 ayat 15 Yesus mempersiapkan para murid agar mereka dapat melanjutkan misi alat yang keempat yaitu pengutusan yaitu tahap terakhir Yesus tahu bahwa para murid sebenarnya sudah siap untuk melakukan tugas panggilan sebagai saksi alat Yesus mengutus mereka sebelum ia terangkat ke surga Matius 28 ayat 19 berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak anak dan roh kudus dengan demikian tugas memberitakan karya alat dialihkan ke tangan para murid ini titik awal misi alat bagi dunia memiliki empat tahap yang sudah pak guru jelaskan yang sudah pak guru bacakan demikianlah titik awal misi alat bagi dunia yang kedua yaitu incil untuk semua orang dalam kisah para rasul pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-3 disana terjadi satu konteks pertanggung jawaban baptisan Cornelius di Yerusalem yaitu bagaimana rasul-rasul dan saudara-saudara di Yodea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah ketika Petrus tiba di Yerusalem orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia kata mereka engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka nah kita lihat disini bahwa di dalam uraim materi bagian yang ke-B ini kita lihat disini bahwa ada hal-hal yang terjadi seperti seperti yang telah dibahas pada bab 1 Pentecostal menjadi awal pekabaran Injil bagi para murid Yesus pada awalnya pekabaran Injil Injil yang dilakukan oleh para murid masih di lingkuh terbatas artinya mereka masih memahami bahwa misi pekabaran Injil hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi namun Allah mengubah pola pikir Petrus bahwa pekabaran Injil bukan hanya untuk bangsa Yahudi melainkan untuk seluruh umat manusia kalian bisa membacanya dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayat 34 kemudian ada juga kisah para rasul pasal 11 ayat 11 sampai ayat yang ketiga yang sudah Bapak bacakan barusan kisah para rasul pasal 11 ayat 18 juga menuliskan hal yang sama sejak itu pekabaran Injil makin meluas dan menjangkau banyak orang dari segala bangsa Filipus memberitakan Injil kepada Sida-Sida dari Etiopia Paulus dan bernambas melakukan pekabaran Injil hingga ke Asia kecil jadi menjadi tugas kita juga bukan hanya para rasul di awal gereja mula-mula tapi tugas kita semua harus menyampaikan kabar baik ini di tengah-tengah keluarga kepada mama kepada papa adik kakak sangat famili keluarga kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat walaupun ada hal-hal yang akan kita hadapi mungkin ketika kita dianggap tidak layak untuk mungkin bukan menasehati Pak Guru katakan baik kepada orang yang lebih tua tapi memberitahukan sesuatu yang baik bukanlah satu kesalahan tapi membuat kita menjadi bangga menjadi pribadian dewasa yang dapat menjadi saksi Tuhan nah yang berikutnya yaitu bagian C materi berayaan materi kita bagian C yaitu misi ala dan pertumbuhan gereja kita lihat bahwa misi ala dalam pertumbuhan gereja melalui rasul-rasul pada awal gereja mula-mula itu khususnya kepada Simon Petrus itu ada perjalanan pertama perjalanan kedua kemudian ada perjalanan ketiga bagaimana rasul Paulus bersama dengan rasul-rasul yang lainnya mereka tersebar ke berbagai daerah Asia pada waktu itu untuk mengabarkan berita Injil sekalipun mereka harus martir mereka harus mati karena ada yang disalib ada yang dibakar ada yang dilempari dengan batu tetapi misi ala itu tersampaikan kepada banyak orang sehingga kalau kita lihat saat ini di daerah Eropa itu hampir semua kita lihat bahwa orang-orang percaya orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat nah kita lihat bersama-sama bahwa misi pekabaran Injil berkembang semakin besar misi Rasul Paulus sendiri menjangkau banyak tempat di berbagai bangsa ia melakukan perjalanan misinya hingga tiga kali perjalanan misi pertama Rasul Paulus itu menjangkau dari Antioquia Syria Aluki Siprus dan lain-lain seperti kalian bisa perhatikan di gambar kisah Rasul pasal 13 sampai pasal 14 Paulus melakukan perjalanan misi keduanya bersama Silas mereka berangkat dari Antioquia menuju Syria dan Kilekia lalu tiba di Kalatia dan seterusnya kalian bisa membacanya mereka menyeberangi daerah Brigia sampai ke perbatasan Misia kemudian mereka bergabung dengan hukas di Troas Paulus memutuskan untuk pergi ke Eropa di Makedonia ia memberikan komunitas Kristen pertama kali di Eropa yaitu Jemaat Filipi Thessalonica Bria dan Athena dan Korintus di Korintus Paulus tinggal kurang lebih satu setengah tahun di rumah sepasang suami istri bernama Aquila dan Priscila kisah parasul pasal 18 kalian bisa membaca di sana pada musim dingin tahun 51 Paulus ia menulis surat pertama kepada Tesaloni tes jemaat Thessalonica dokumen tertua dari perjanjian baru tahun berikutnya ia kembali ke Antioquia bisa lihat di petak setelah itu Paulus melanjutkan perjalanan misinya yang ketiga ia tinggal beberapa saat di Antioquia lalu pergi ke Galatia dan Brigia untuk mendukung gereja-gereja yang telah diteritikan pada perjalanan sebelumnya kalian bisa lihat dalam kisah parasul pasal 18 ayat 23 kemudian ia melingi wilayah barat Bitinia dan tiba di Ephesus melalui jalan darat di Ephesus ia menulis surat pertamanya kepada orang-orang Korintus setelah tiga tahun di Ephesus Paulus mengunjungi Asia kecil dan Yunani kemudian untuk menghindari rencana pembunuhan oleh orang-orang Yahudi ia berlayar ke Troas mendahului Lukas disertai beberapa murid yang lainnya kisah parasul pasal 20 ayat yang keempat diserlian baca disana akhirnya ia kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan Yaakobus disana perjalanan misi Rasul Paulus tersebut berlanjut sampai saat ia ditangkap dan dipenjarakan di Roma Rasul Paulus tidak berdiam diri ia terus melayani dengan cara menulis dua surat dan lihat disini yaitu surat kepada jemaat yang ada di kolose dan surat pribadi kepada seorang yang bernama Filemon pada saat itu Rasul Paulus dipenjara seorang yang bernama Onesimus datang kepada Paulus ia adalah budak dari seorang bernama Filemon Onesimus melarikan diri karena melakukan sebuah kesalahan setelah mengataui dulu perkaranya Paulus kemudian menuris surat kepada Filemon memintanya agar bersedia mengampuni dan menerima kembali Onesimus dari alasan Paulus surat kepada Filemon tersebut kita jadi tahu bahwa pekabaran Injil tidak semata ditujukan kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik saja tetapi orang-orang yang telah menerima Injil pun tetap harus dikembalakan agar dapat membaharui iman percaya mereka surat pengembalan Paulus ini juga menjadi bagian penting dalam misi pekabaran Injil dengan demikian iman jemaat-jemaat yang telah yadirikan dapat semakin bertumbuh dan terpelihara bahkan pekabaran Injil yang Rasul Paulus lakukan masih dapat kita ikuti melalui surat-suratnya di dalam Alkitab kalau kalian buka kitab-kitab Rasul Paulus itu banyak dalam perjanjian baru itu bagian yang ketiga yaitu misi Allah dalam materi kita dalam pertumbuhan gereja yang berikutnya yaitu penutup menurutmu apakah gereja harus melanjutkan misi Allah apa kira-kira tanggapan kalian menurutmu apakah gereja harus melanjutkan misi Allah bagaimana jika gereja tidak melaksanakan misi daripada Allah itu kira-kira apa yang akan terjadi bisa kalian menjawabnya bisa kalian tuliskan di buku tulis atau mungkin menghubungi guru yang akan memberikan materinya baik kita masuk kepada tugas perhatikan buku paket halaman yang ke 12 tugas 1 yaitu perhatikan gambar peta di atas dan penjelasan materi yang sudah Bapak berikan kerjakan tugas di bawah ini mengidentifikasi masalah apa yang mendorong gereja Antiochia mengutus Paulus dan Bernabas untuk memberitakan Injil apa yang menyebabkan Paulus tidak melayani bersama Bernabas lagi siapa yang menggantikan rekan pelayanan Paulus itu kendala apa saja yang dialami Rasul Paulus dalam melanjutkan misinya apakah pekabaran Injil masih dilakukan oleh Rasul Paulus ke arah mana saja Rasul Paulus dan Silas mengabarkan Injil tuliskan kesimpulannya dari materi yang telah kalian pelajari jadi ini tugas yang pertama buat kalian pada pertemuan satu ya pada pertemuan dua ini ada tugas yang berikutnya yaitu perhatikan buku paket kalian halamannya yang ke-13 bacalah kisah Rasul pasalnya ke-8 ayat ke-40 siapakah tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut dalam kisah Rasul yang sudah kalian baca di atas pasal 8 menurutmu siapakah yang paling berperan mengapa alam menuntun Filipus untuk menemui sida-sida itu seandainya kamu menjadi Filipus apa pendapatmu ketika ada yang menyuruhmu menemani seorang lalu bercerita tentang kasih Allah kepadanya jika kamu adalah gereja bentuk kesaksian apa yang kamu tunjukkan dengan tindakanmu itu baik ini adalah tugas yang kedua yang harus kalian kerjakan pada pertemuan yang kedua juga tentunya baik itulah materi kita untuk hari ini kita baca bersama-sama bahwa biarlah kita juga punya visi dan misi Allah dalam hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan kemanapun kita pergi dan berada baik silahkan melanjutkan urayan materinya yang ada di buku paket dan Tuhan Yesus memberkati